Nah, kalau kita ini punya putra putri, punya anak Bapak Ibu perlu ajarkan Yang pertama itu Bismillahirrahmanirrahim Surah Al-Fatihah Itu kena kita ajarkan sendiri Karena apa? Ketika ia surah Allahu Akbar baca Bismillahirrahmanirrahim Baca Surah Al-Fatihah Itu akan menjadikan jariah mahala Menopun kita semuanya sudah meninggal dunia Jangan hanya, yaitu kita punya anak Diajarkan oleh orang lain Boleh Tetapi alamkah baiknya Itu menjadi aset investasi kita Kalau di dunia kita investasi 100 bilion Untuk mendapatkan keuntungan sekian-sekian Tapi kita harus berpikir Macam mana saya berinvestasi Untuk akhirat Ketika kita meninggal dunia Walaupun kita sudah tidak boleh beramal lagi Tetapi pahalanya mengalir Macam mana berrojak sungai racam Mengalir Itulah yaitu orang-orang yang beruntung Apabila ia sudah meninggal dunia Tetapi pahalanya ia mengalir Dengan setekah jariahnya Dengan ilmu yang bermanfaat Dengan anak-anak yang disoleh Yang senantiasa mendoakan kepadanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!